Intro Saya Junior Veka Pratiwi dari S1 Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017 Cecilia Asmara Putri dari S1 Psikologi Angkatan 2017 Saya Devi Puspintasari dari S1 Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017 Dan kami akan membahas mengenai revolusi mental milenial Pokok pembahasan kita kali ini adalah mengenai revolusi mental generasi Z di jaman milenial Seperti yang kita tahu, generasi Z adalah generasi yang lahir setelah generasi Y Yang lahir di tahun 1995-2014 Dan definisi ini dikutip dari Wikipedia Sedangkan jaman milenial adalah jaman perkembangan teknologi Dan berikut ada sedikit ilustrasi Terima kasih telah menonton! Saat ini banyak kita ketemui di beberapa kasus banyak siswa yang berani kepada gurunya Dan beberapa beritanya adalah Itu beberapa yang kita ketahui bagaimana dengan yang lain, sungguh miris bukan? Tentu saja hal tersebut tidak jauh-jauh dari dampak negatif dari perkembangan teknologi yang ada Untuk itu, poin tujuan pembangunan berkelanjut dan yang kita angkat adalah pendidikan berkualitas Untuk itu, melalui PKM GFK kita yang berjudul Revolusi Mental Milenial Kami ingin mengajak para pendidik untuk lebih berinovasi dalam memberikan pengajaran yang baik bagi generasi milenial Menurut kami, setiap generasi ke generasi pasti memiliki ciri khas sendiri Terlebih generasi milenial yang tentunya sangat syarat dengan perkembangan teknologi yang ada Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk bisa memahami bagaimana cara pengajaran yang baik kepada generasi milenial Dan itu yang kami kejar Untuk itu, melalui proyek PKM kami ini, kami ingin mengajak para guru untuk lebih berinovasi dalam memberikan pengajaran Yang tentunya akan diterima baik oleh generasi milenial Hal tersebut tentunya bisa disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada Contohnya dengan menggunakan beberapa aplikasi atau pembelajaran yang tentunya sangat diminati oleh generasi milenial Selain itu, pemanfaatan media sosial untuk menyebar luaskan konten yang berkualitas dan berpendidikan Juga menjadi salah satu cara kami untuk merevolusi mental milenial zaman sekarang Oleh karena itu, kami percaya melalui inovasi pengajaran yang baik Dan juga melalui penyebar luasan konten berpendidikan yang baik melalui media sosial Revolusi mental milenial bisa diubah Sehingga tidak ada berita-berita buruk lagi mengenai generasi milenial Karena generasi masa depan yang baik adalah generasi yang mau menghargai gurunya Dan bijak dalam menggunakan perkembangan teknologi yang ada Ayo kita jadi generasi milenial yang lebih berpendidikan dan berkualitas Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!